Pemisah dua orang ibu rumah tangga di Cianjur ditangkap Satres Krim Pores Cianjur. Keduanya terlibat kasus perdagangan secara ilegal, memperangkatkan korbannya menjadi pekerjaan imigran ke Suria. Kasus ini pun terbongkar setelah viral di media sosial saat korban meminta pulang. Inilah LH dan YL ibu muda yang menjadi calon pekerjaan imigran secara ilegal yang berhasil diamankan Satres Krim Pores Cianjur, Jawa Barat. Pelaku YL diamankan petugas dirumahnya di wilayah Kecamatan Cibobor pada Senin malam kemarin. Sedangkan pelaku LH sudah diamankan terlebih dahulu karena sebelumnya sudah terlibat kasus penyukulan Arisan Bodong dan salah satu korban yang melaporkan LH yakni pelaku YL yang merupakan koordinator Arisan. Namun keduanya kini berada di satu selat tahanan karena terlibat kasus perdagangan orang. Menurut keterangan petugas, kasus ini terbongkar setelah korban yang diberangkatkan para pelaku ini secara ilegal ke Suria pada tahun 2022, meminta pulang dan videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut, korban menceritakan kekecewaannya terhadap para pelaku yang telah menipu korban memberangkatkan secara ilegal menjadi pekerja migran di Suria. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini. Di hadapan petugas, kedua pelaku mengakui menikmati uang dari korban masing-masing 8 juta dan 4 juta rupiah. Selain itu, kedua pelaku mengaku sudah beberapa kali memberangkatkan warga di tempat tinggalnya menjadi pekerja migran secara ilegal ke wilayah Timur Tengah. Selain kedua pelaku, polisi masih memburu pelaku lainnya yang kini masih berada di Suria. Dari barang bukti yang diamankan, sejumlah dokumen korban salinan bukti transfer uang video viral korban. Kini, jadi saudara LH mendapatkan keuntungan 7 juta rupiah. Mungkin, saudara LH juga sebelumnya dimodali oleh saudari ilegal ini untuk memberikan lebih, bisa kurang lebih 7 juta kepada saudari LH dan satu rupiah. Kini, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.